Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahli wasabi ya jemain nama ba'at. Pemerintah sekalian, Alhamdulillah, pada pertama kali ini, kita dari Surabang Haji, kembali mengadakan serial peranikah, yang mana insyaAllah pada hari ini, kita bersama guru kita, yaitu Ustaz Gema'il Hamir, Hafidhullah Ta'ala. MasyaAllah, bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, sehat. Gimana kabar masyarakat sehat ya? Alhamdulillah, sehat Ustaz. Alhamdulillah, MasyaAllah. Di episode kali ini, kita membahas tentang tema nasihat berharga bagi yang ingin menikah Ustaz. InsyaAllah. Bagi yang memiliki keinginan untuk menikah, tentu membutuhkan nasihat-nasihat Ustaz. Nah, ini kira-kira apa Ustaz? Nasihat-nasihat bagi muda-muda atau orang-orang tua yang hendak ingin menikah Ustaz? Mereka mau gak Ustaz? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amabat. Menikah itu kan ibadah ya. Jadi sebelum kita melakukan satu ibadah, maka syariat memeritahkan kita untuk memperhatikan syaratnya. Nah, kita kalau memperhatikan penjelasan para ulama itu, bahwasannya syarat dari satu ibadah itu, ada yang menyebutkan dua, ada yang menyebutkan tiga. Nah, sebenarnya dua atau tiga itu sama saja, cuma para ulama hanya lebih mendekankan pada satu poinnya saja. Jadi yang pertama, seorang yang ingin menikah, hendaklah dia mengikhlaskan hatinya. Karena menikah itu ibadah, maka dia harus mengikhlaskan niatnya hanya semata-mata karena Allah Ta'ala. Ya, jadi orang yang ingin menikah itu, dia harus tata hatinya. Saya menikah itu sebagai ibadah dan saya harus mengikhlaskan ibadah ini karena Allah. Sehingga nanti pernikahan itu akan menjadi pernikahan yang dibantu serta dibimbing oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, hendaklah nanti ketika ingin masuk ke tahap pernikahan terutama kepada ijab kubul ataupun walimahnya, hendaklah kita mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Dan dalam masalah ini, Nabi telah menjelaskan kepada kita bagaimana tata cara pernikahan yang syarih. Tinggal nanti bagaimana dilihat di dalam kitab-kitab para ulama. Nah, yang ketiga ini yang paling penting, yaitu kita harus punya ilmu. Karena nikah ini kan ibadah yang panjang ya. Jadi dia butuh ilmu. Sebagaimana nasihat dari Al-Imam Al-Bukhari, Al-Ilmu Qobl Al-Qol Wal-Amal. Jadi berilmu dulu sebelum kita berucap dan beramal. Jadi sebelum kita menikah, kita harus paham dulu tentang ilmunya. Nah, sekarang kalau ditanya ilmu apa Ustadz? Yang pertama, ilmu yang berkaitan dengan kewajiban suami istri. Ilmu yang berkaitan dengan talak. Ilmu yang berkaitan dengan rujuk. Ilmu yang berkaitan dengan iddah. Intinya ilmu-ilmu yang membahas tentang seputar pernikahan yang kita kenal dengan istilah fikir nikah. Nah, jadi sebelum kita masuk ke jenjam pernikahan. Kita berilmu dulu. Kita mempelajari dulu tentang poin-poin itu. Dengan harapan insya Allah, pernikahan yang kita lakukan nanti akan berbuah pahala di sisi Allah Ta'ala. Dan menjadi pernikahan yang diridui oleh Allah SWT. Itu mungkin beberapa nasihat yang bisa kita sampaikan kepada orang-orang yang ingin menikah. Baik ini yang baru ingin beristri ataupun yang ingin menikah lagi ya kurang lebih sama seperti itu. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Nah, teman-teman sekalian. Demikian pemenisah sekalian. Untuk sehat di Al-Ali Pusat kali ini, kita bertemu kembali di episode-episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!